Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Senegaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita membahas untuk update yang ada di Mobile Legends Nah teman-teman, jadi di Advance Server itu hari ini sudah kedatangan untuk hero terbaru ya teman-teman Yaitu hero dengan role tank dan fighter ya Jadi hero tersebut adalah hero yang bisa dibilang agak sedikit aneh ya teman-teman Dimana dia menaiki dinosaurus ya Ini dinosaurus ya, jadi nama heronya adalah Bart Dengan julukan Dino Rider ya Jadi untuk hero ini, bentuknya dia macam apa ini Macam minion gitu ya, jadi dia kecil Tapi dia menaiki seekor dinosaurus teman-teman Jadi yang dijadikan semacam damage-nya itu adalah si dinosaurus ini ya teman-teman ya Selain itu juga dia bisa melemparkan semacam roket gitu Lalu ada menyiramkan suatu minyak gitu Dan untuk skill dari dinosaurus ini juga bisa dibilang sangat mantap jiwa ya Karena ultinya itu sangat keren sekali Dan untuk line yang direkomendasikan oleh Moonton atau Mobile Legends itu untuk hero ini cocoknya di line jungle ya teman-teman ya Jadi dia sangat cocok di jungle Dan untuk role-nya dia adalah role tank dan fighter Oke disini untuk pasifnya I'm big Setiap kali Rahal, Rahal itu Dino-nya ya Memberikan damage dengan skillnya Ia akan menyerap energi dan memperkuat dirinya Mendapatkan 1 stack robust selama 10 detik yang akan meningkatkan ukuran dan atributnya Setiap basic attack Rahal akan meninggalkan 1 stack fish kepada target Ketika fish mencapai 4 stack Rahal akan menggigit target pada basic attack berikutnya Memberikan physical damage berdasarkan maksimum HP-nya Ketika robust melampaui 10 stack Rahal akan menginjak target dengan basic attack-nya Setiap basic attack-nya meninggalkan 2 stack fish kepada target Jadi untuk basic attack-nya itu ada stack ya teman-teman Tapi tidak juga basic attack-nya sih Baik skill atau basic attack-nya itu ada stack Dan semakin banyak stack-nya Maka si Rahal-nya ini atau Dino-nya ini Dia bisa berubah menjadi agak sedikit besar ya teman-teman Dan itu meningkatkan damage-nya juga Oke jadi untuk skill pertamanya Sokelet Teamwork ya Rahal mengeluarkan minyak yang terkontaminasi ke depan dalam area berbentuk tipas Memberikan 75 physical damage pada lawan yang berada di dalam area Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 15% selama 1 detik Sementara itu Bars menjatuhkan petasan ke atas minyak yang terkontaminasi dari dalam tasnya Dan meledakkannya Memberikan 105 physical damage pada lawan yang berada di dalam area Area efek dari Sokelet Teamwork akan meningkat ketika robust mencapai 6, 11, 16, dan 21 stack Jadi itu untuk skill pertamanya Jadi skill pertamanya dia menyemburkan semacam minyak Yang berbentuk area ya seperti kifas Dan lalu si Bars-nya ini melemparkan semacam Apa itu petasan gitu ya Jadi ada efek api lah ya Lalu memberikan 75 physical damage Dan 105 physical damage yang Kepada lawan yang berada di dalam area tersebut Itu untuk skill pertamanya Lalu untuk skill keduanya Missile export ya Bars mengeluarkan missile ke area yang telah ditentukan Saat mendarat ledakan api akan menyembur keluar dari bagian belakang missile Memberikan 300 physical damage pada lawan dalam garis lurus Dan mendorong mereka menjauh dalam jarak tertentu Itu untuk skill keduanya ya Jadi si Bars ini mengeluarkan semacam missile gitu ya teman-teman ya Dan missilnya itu mengeluarkan api Yang memberikan 300 physical damage Lalu untuk semburan apinya itu bisa mendorong musuh ya Dalam jarak tertentu Menjauh dalam jarak tertentu Oke disini untuk ultinya Yaitu Bars roar ya Rahal mengaum ke arah langit Dan menciptakan sebuah force field Di sekelilingnya selama 5 detik Lawan yang menyentuh tepi force field Akan menerima 300 physical damage ya Dan disetun selama 1 detik Lawan yang berada di dalam force field Menerima 60 physical damage setiap 1 detik Dan dislow sebesar 20% Oke itu untuk ultinya ya Jadi ultinya itu si Rahalnya ini Mengeluarkan semacam area gitu ya teman-teman ya Areanya mungkin ya bulat gitu lah ya Macam ultinya Odet Atau ultinya si Min Sitar ya Jadi kalau kita berada di dalam areanya Maka bisa mengakibatkan kita Mendapat efek slow Lalu ada damage juga Ada stun juga Jadi ini sangat cocok Kalau kita gunakan untuk team fight Atau dalam kondisi ward Oke jadi disini kita sudah di in game Kita akan lihat untuk skill Basic attack Dan tampilan dari hero terbaru ini ya teman-teman ya Oke ini dia Nah ini dia jadi dia berjalan gitu ya teman-teman ya Jadi waktu survei itu kan ada 2 jenis ya Yang terbang dengan berjalan Akhirnya yang berjalan yang menang ya Atau yang lulus survei lah ya Dan ini dia untuk hero nya Jadi role nya adalah tank Atau fighter teman-teman Jadi sama seperti si Masya ya Jadi teman-teman bisa gunakan dia sebagai tank Ataupun sebagai fighter Tinggal tergantung teman-teman itu sukanya yang mana ya Dan basic attack nya itu yang bikin saya sedikit agak bingung ya Kenapa kok dia mengeluarkan lidahnya gitu Itu ya gila Jadi damage nya itu adalah dari Pukulan lidahnya itu ya teman-teman ya Gila parah ya Oke ini dia Aneh ya ini dino paling aneh ya Lidahnya panjang sekali Oke ini dia Nah jadi setiap basic attack Ataupun skill itu ada stack ya teman-teman ya Nah stack yang di atas kepala si Halid itu ya Dia ada jeda waktu ya Jadi kalau kita gak lagi melakukan damage kepada musuh Maka stack nya bisa hilang ya Nah ini skill satunya Nah itu ada stack ya teman-teman ya Jadi kalau stack nya penuh Maka si burst ini dia bisa menjadi besar ya Jadi gede gitu lah ya Gila parah ya Oke ini skill 2 Nah skill 2 dia menyemparkan semacam misil gitu Nah jadi misilnya nancap ke tanah Lalu di belakang misilnya itu mengeluarkan semacam semburan api gitu teman-teman Jadi semburan apinya itu bisa mendorong musuh maju ke arah kita ya Jadi macam skill 2 nya si X-Bor Tapi ini sepertinya lebih bagus ya untuk skill nya ya Oke kita lihat nanti ya skill 2 nya Nah jadi si Halid nya itu bisa terdorong gitu teman-teman Itu mantap jiwa ya Jadi kalau musuh kita bisa menarik musuh dari turret gitu ya Nah itu tertarik kan Halid nya kan Terkena skill dari skill kedua dari hero burst ini Jadi cukup warit ya untuk skill kedua si burst ini Skill 1 nya juga lumayan itu ada efek Ya efek area of efek ya Jadi kalau dalam teamfight itu bisa berguna Jadi kalau lagi musuh pada ngumpul Kita tinggal keluarkan skill 1 Lalu ulti wah mantap jiwa itu ya Untuk skill dari hero terbaru ini ya Dan ini adalah ulti nya ya teman-teman ya Jadi dia mengeluarkan semacam area gitu Jadi dalam area itu musuh itu bisa mendapatkan damage Lalu ada efek stun dan efek slow ya Jadi sangat mantap kalau dalam kondisi teamfight Si burst ini mengeluarkan ulti nya ya Itu wah itu asli musuh Jadi gak bisa bergerak ya Walaupun bergerak tapi Pergerakannya terbatas gitu ya teman-teman ya Nah basic attack nya yang aneh ya gila Dia mukul kok pake lidah ya Kenapa kok gak pake ya Oh iya gen Gak ada tangan ya Dinosaurus nya gak ada tangan ya teman-teman ya Jadi dia pake lidah ya Oke Skill 2 Gila ini mantap jiwa ya Lagian kalau jadi tank lumayan ya teman-teman ya Karena pergerakannya cepat ya Untuk momen speed nya lumayan Untuk skill nya juga lumayan warit ya Nah disini dia bisa jadi besar ya teman-teman ya Kalau stack nya penuh ya Nah kalau Apa ya Kalau stack nya Udah penuh Maka si bard ini Si rahalnya ini Dia bisa menggigit gitu teman-teman Jadi semakin tinggi stack nya Maka si rahal ini Akan menjadi semakin besar gitu ya Nah tinggal ulti Nah digigit sama si rahal nya Gila Dia jadi makin besar ya Jadi semakin besar ya Semakin kuat ya teman-teman ya Jadi damage nya makin meningkat Dan untuk Apa Build nya Shield nya juga makin tinggi ya Tapi kalau stack nya habis Dia jadi kecil lagi ya Untuk Dino nya ya Ini hero yang Enak sih digunakan ya Sepertinya sih enak Lagian untuk tingkat kesulitannya Nggak terlalu sulit ya teman-teman Untuk menggunakan hero ini Karena dari skill-skill nya itu Rata-rata enak digunakan ya Nah dia bisa jadi gede ya Dan dia juga bisa bermain Di dua role ya Jadi kalau teman-teman ingin Pakai dia sebagai tank Lalu pakai dia sebagai fighter Itu juga bisa ya Dan itu sangat Sangat worried lah ya Jadi nggak terbatas Hanya menggunakan Tank juga Atau fighter juga Jadi hero ini bisa Dua role ya Tank dan fighter Oke teman-teman Jadi itulah dia Untuk hero terbaru Yang telah hadir di mobile legend Namun untuk sekarang Masih di advanced server Yaitu hero bars Dino rider Dengan role Tank dan fighter Terima kasih teman-teman Telah menonton Kita ketemu lagi Di video yang lainnya Bye bye